Di video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan aktifasi 5G pada laptop kita. Sebelumnya saya ada kendala gini ya, ping dari laptop saya ke access point itu pingnya seperti ini. Kadang naik 200ms, kadang normal lagi 7, 3, 7, 27ms, 11ms. Nah, dengan ping loncat-loncat seperti ini sangat berpengaruh ke koneksi internet yang terkadang menjadi sangat lambat. Saya sudah otak-otak untuk di sisi frekuensinya, misalnya saya coba login ya ke routernya. Nah ini adalah router tenda, di sini kan ada 2,4GHz dan 5GHz. Kita bisa aktifasinya di sini, web setting. Di sini ada transmit untuk powernya. Nah, di sini saya sudah bisa bikin medium atau high, ternyata pingnya masih jelek juga. Nah, gini kadang loncat sampai 3.000, 1.900 seperti ini. Padahal ini ping ke jaringan lokal 0.1. Ya, kalau jaringan lokalnya sudah parah gini, otomatis jaringan internetnya makin parah kan. Logikanya simple saja. Lalu, dikarenakan di sini di WP tenda yang, asas point tenda yang saya punya ini sudah punya frekuensi 5GHz. Jadi, saya berpikir bagaimana, di sini kan ada 2,4GHz dan 5GHz. Nah, untuk channel 5GHz-nya itu saya bikin di sebelah ANC ya. Berarti menggunakan IPAN atau AC. Di channel 4. Untuk nama Wi-Fi-nya, saya bisa tengok di sini. Nah, di sini untuk 5GHz-nya support A1 5G, support A1 untuk 2,4GHz. Dan support A1 5G-nya untuk 5GHz. Nah, sementara by default di laptop kita ini, connect-nya ke 2,4GHz. 5GHz, ini support A1. Nah, di video ini saya akan merubah bagaimana cara mengganti agar di WP laptop kita menggunakan 5GHz. Kita bisa klik, klik kanan di sini. Kita klik nama WP-nya, lalu klik kanan, pilih properties. Lalu, pilih configure. Nah, akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Klik advance. Di sini ada property 802.11 ABG wireless mode. Nah, di sini kita ganti ke 5GHz. Karena by default dia, dual band 802.11 ini 2,4GHz. Jadi kita ganti ke 5GHz. Lalu klik OK. Nah, kita coba connect WP-nya. Nah, kita coba connect WP-nya. Nah, ini sudah otomatis connect ke support A15 5GHz. Sudah sesuai dengan nama WP-nya, support A15 5GHz. Nah, setelah kita connect menggunakan jaringan 5GHz-nya, WP-5GHz-nya, kita lihat ping-nya. Nah, ini ping-nya yang dari awalnya itu 2,4GHz-nya itu sampai 1000, 1300. Nah, ini adalah ping setelah kita mengganti dari 2,4GHz ke 5GHz. Ping-nya jadi normal. Otomatis internet kita jadi semakin lancar. Jadi buat teman-teman yang WP-nya sering lelet, bisa coba diaktifasi PUBG-nya jika perangkat Anda sudah mendukung PUBG. Maksudnya ini bukan PUBG selco ya, ini 5GHz band dari assist point gitu. Jadi ada yang 2,4GHz, ada yang 5GHz. Kalau yang sudah WP-nya sudah support 5GHz, ya nggak ada salahnya untuk diaktifasi agar WP Anda lebih lancar, ping-nya lebih bagus. Oke, demikian video ini. Terima kasih.